Sudah Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSD Kalimantan Timur telah mengevakuasi harimau peliharaan yang menerkam seorang pekerja hingga tewas. Inilah proses evakuasi harimau yang menerkam penjaganya hingga tewas di Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah harimau dibius, harimau dipindahkan ke kandang besi untuk dipindahkan ke Lembaga Konservasi Satwa Gunung Bayan Lestari di Kabupaten Kutai, Kertanegara. BKSD akan memeriksa harimau untuk mengetahui jenis dan asal harimau tersebut. Polisi telah menetapkan pemilik harimau bernama Andres Sugianto menjadi tersangka pada kasus penjaga hewan meninggal dunia diterkam harimau di Samarinda. Menurut Kapolresa Samarinda, Pembes Ari Vadli, pemilik harimau yang juga sebagai majikan korban telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis. Terkait pasal kelalaian dan pasal pemeliharaan binatang yang dilindungi tanpa memiliki izin. Saat ini pihak BKSD Akal Timur juga telah mengevakuasi harimau tersebut ke Balai Konservasi. Permasalahan ini kan spesialis ya, spesialis. Ada yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati atau hewan liar yang secara undang-undang tidak boleh dipelihara. Jadi oleh karena itu kita juga gunakan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Itu pasal 1 ayat 2 yang jaman hukumannya juga 5 tahun. Kemudian kita habis dengan pasal 359 KUHP karena larahnya mengakibatkan orang meninggal dunia. Seorang pria yang bekerja sebagai penjaga hewan harimau di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tewas di dalam kandang. Ia diduga diterkam harimau saat hendak memberi makan pada Sabtu siang. Polresta Samarinda telah memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan pemilik harimau sebagai tersangka. Penetapan dilakukan karena status kepemilikan harimau tidak memiliki izin dan mengakibatkan adanya korban jiwa. Tersebut bukan tempat penangkaran resmi ya, tapi itu merupakan kandang-kandang yang dibuat seperti kandang hewan biasa, yang dibuat oleh pemilik rumah, yang mana terkait dengan izin konservasinya sendiri yang pasti tidak ada. Peristiwa ini diketahui istri korban yang khawatir karena suaminya tidak mengangkat teleponnya setiap pagi. Istri korban terkejut ketika melihat suaminya tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di dalam kandang. Petugas sama bosnya Andre ini diberitahu untuk membersihkan kolam. Pergi ke kandang, pergi ke tempat Haribo ini jam setengah sebelas. Suami saya, saya nungguinya dari jam sebelas, kok gak ada kabar, gak ada kembali-kembali. Biasanya dia sebentar aja di sana. Gini, keluarga korban berharap majikan yang merupakan pemilik Harimau bertanggung jawab atas insiden tersebut. Korban merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki dua orang anak dan sang istri sekarang dalam kondisi hamil. Tim Liputan Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Lebih lengkap soal penanganan kasus warga di terkam Harimau hingga tewas, akan kami tanyakan langsung pada Kapolresta Samarinda, Kompas Arifadli. Selamat petang Pak Kapolrest. Selamat petang Mas. Baik, Pak Kapolrest, jadi penetapan tersangka pemilik Harimau ini karena tidak memiliki izin atau ada kelalaian di sini Pak Kapolrest? Nah, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kita, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada, kemudian setelah bukti-bukti kita kumpulkan, kemudian kita naikkan proses penyelidikan, penyidikan, dan berdasarkan hasil gelar perkara kita tesatkan terlapor atau pemilik Harimau ini sebagai tersangka. Itu kenapa tadi soal izin, yang tidak ada izin, atau ada diduga kelalaian? Karena kan Kepolisian koordinasi juga dengan BKSDA soal bagaimana menangani Harimau ini? Ya, yang pasti bahwa dalam peristiwa atau kronologis peristiwa ini ada dua ketentuan yang dilanggar. Sekarang yang pertama terkait dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, yang mana di dalam pasal 21 ayat 2 itu setiap orang dilarang untuk memperniagakan, memiliki, memelihara hewan liar yang hidup. Itu pasal 21 ayat 2. Kemudian dalam peristiwa ini juga, karena ada kelalaian si pemilik ini akhirnya mengakibatkan meninggalnya orang, sehingga kita kenakan juga pasal 359 KUHP. Itu sudah berapa lama pemilik ini memelihara Harimau? Ada dua ya Pak Kapolis, kalau kita lihat di visualnya? Menurut keterangan saksi yang ada, ada yang menyatakan sudah sekitar dua tahun, tapi juga ada yang menyatakan baru satu tahun lebih, kalau keterangan. Jadi memang Harimau ini dibeli pada saat berumur satu bulan, dengan harga 100 juta dari Jakarta informasinya, kemudian dibawa dengan kendaraan menuju ke Samarinda, lewat kapal laut. Kalau misalkan ini diduga dibeli dari orang lain, apakah dari kepolisian juga akan menginvestigasi soal jual beli hewan dilindungi saat ini Pak Kapolis? Yang pasti itu akan tetap kita telusuri, karena setiap keterangan yang disampaikan atau yang kita dapatkan, pasti akan kita telusuri untuk mendapatkan akta sebenarnya seperti apa. Kalau kondisinya seperti apa sih di kandang itu Pak Kapolis, apakah betul-betul aman? Soal tadi kelalaian, karena yang Anda sampaikan tadi Pak Kapolis? Ya kalau kita lihat dari posisi kandang yang ada, kalau memang pada saat tertutup, rangkengnya itu tertutup rapi, kemudian dikunci ya aman-aman saja, cuman kita tidak tahu peristiwa hari itu seperti apa kejadiannya. Nah oleh karena itu kita masih mencoba menelusuri bukti-bukti lain, mungkin ada CCTV atau ada keterangan lain, karena pada saat itu kita minim saksi yang ada di dalam tempat tersebut, karena pada saat korban masuk, SOP-nya mereka selalu menutup pintu, pintu gerbang dari besi itu ditutup. Jadi tinggal mungkin harapan kita adalah bagaimana mungkin kita bisa memperoleh bukti-bukti lain untuk membuat terang, membuat bagaimana sih terjadinya. Kronologisnya ya? Ya, kronologisnya. Baik, terima kasih Pak Kapolresa Samarinda, Kompes Hari Fadli telah menyampaikan bagaimana informasi soal warga yang tewasi terkam hari mau di Samarinda, Kalimantan Timur.